Kita mengantisipasi pasca COVID-19 walaupun sekarang masih ada banyak berdampak kepada ekonomi oleh karenanya ada anak stunting dan sebagainya banyak kehilangan mata pencaharian saya katakan bahwa TNI Akatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdul Rahman pada rangkaian kunjungan kerjanya di daerah Kabupaten Gersik meninjau beberapa kegiatan prajurit jajaran Kodam V Brawijaya sesuai dengan implementasi tujuh perintah harian yang telah dikeluarkan KASAN Sasaran pertama peninjauan KASAN yaitu kegiatan pelayanan kesehatan dilanjutkan dengan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Indonesia kepada pejabatan pemangku kebijakan di Kabupaten Gersik KASAN selaku duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia berharap dengan adanya pengukuhan tersebut program pemerintah dalam mengatasi masalah gizi buruk pada anak dapat berjalan secara optimal saya melihat secara langsung bagaimana realisasi dari implementasi penanganan anak-anak stunting saya lihat di Kabupaten Gersik sudah sangat maksimal dan bagaimana penanganan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku hari ini juga saya mengukuhkan pejabat-pejabat di lingkungan wilayah Kabupaten Gersik untuk dijadikan sebagai Bapak Asuh dan Buda Asuh Stunting ini harapan dari Presiden Republik Indonesia agar anak-anak stunting ini semakin ditekan jumlahnya ya sejauh 14 persen makanya kita kebut, kita kejar keterlibatan TNI Angkatan Darat seluruh jajaran membantu pemerintah daerah membantu BKKBN untuk merealisasikan sesuai dengan berita Presiden Republik Indonesia usai mengunjungi penanganan stunting kasat selanjutnya meninjau Kampung Pancasila di Desa Sukorame Kabupaten Gersik dan berharap dengan dicanangkannya Desa Sukorame sebagai Kampung Pancasila dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada bangsa serta menjadi proyek percontohan bagi desa-desa di seluruh penjuru Nusantara di akhir kunjungannya kasat beserta rombongan menuju Desa Tulung, Kecamatan Kedamean untuk meninjau program ketahanan pangan TNI AD yang dilaksanakan oleh Prajurit Kodam 5 Berawijaya bekerjasama dengan pemerintah daerah pada kesempatan tersebut kasat bersama-sama warga melaksanakan panen kacang hijau dan juga menanam jagung ketahanan pangan ini sebetulnya di seluruh wilayah saya tekankan sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia bahwa untuk mengantisipasi rawan pangan maka TNI AK Tandarat melakukan pendampingan yang dilakukan oleh petani tentunya yang dikoordinir oleh Dinas Pertanian yang dikomandoi oleh Bapak Bupati TNI AK Tandarat serta-merta hanya membantu untuk meningkatkan produktivitas sehingga produksi bisa meningkat saya seperintahkan kepada seluruh jajaran agar lahan-lahan tidur yang punya angkatan darat ini agar dimanfaatkan untuk ditanam dan kemudian hasilnya diberikan kepada masyarakat setelah dipotong biaya operasional artinya kita mengantisipasi pasca COVID-19 walaupun sekarang masih ada banyak berdampak kepada ekonomi oleh karenanya ada anak stunting dan sebagainya banyak kehilangan mata pencaharian saya katakan bahwa TNI AK Tandarat harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.